Petani kopi di Ogan Kombring, Ulu Selatan masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Petani kopi di Kecamatan Runjung, Agung salah satunya. Mereka memprediksi hasil panen turun hingga 50 persen, hal itu terlihat dari kondisi buah kopi yang akan dipanen. Menurutnya hasil panen mereka disebabkan asupan pupuk terbatas, karena saat proses pemupukan, khususnya urea, tidak tersedia. Ditambah cuaca ekstrim membuat buah kopi banyak yang rontok sebelum dipanen. Panen raya kopi di Ogu Selatan diperkirakan mulai April mendatang. Masa terolah bisa mencari ini untuk makan itu tidak susah, ditambah anak sekolah. Itu satu gara-gara cuaca. Karena cuaca ini banyak yang hujan, jadi nak beli pupuk kan, merencananya beli pupuk. Juga pupuk ini mahal ya Pak. Melangkah. Melangkah kan. Ada juga barang termasuk isinya rebutan kan. Jadi ada yang kebagian, ada yang di ide. 2023. Ini kalau menurut aku ini sekitar ini lebih kurang 50 persen turunnya. Petani berharap ada jalan keluar agar pupuk subsidi mudah mereka dapatkan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Terima kasih.